Polda Kaltara melakukan interogasi terhadap tiga orang tersangka kasus narkoba yang kini telah diamankan masing-masing inisial S, SH, dan MS. Untuk dua orang, P dan B, masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Kapolda Kaltara dalam rilisnya membeberkan untuk mengelabui petugas tersangka S yang berencana membawa sabu ke Sulawesi turut serta membawa satu anak usia 12 tahun dan bayi 2 bulan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!